Intro Halo, gue Star The Rumah Balik lagi di PPKM Podcast pengalaman kisah misteri Bareng gue, Dika Dan kali ini gue kedatangan Bintang tamu, yaitu Mbak Kiki Hai Apa kabar mbak? Baik, sehat Menerjang macet nih Waduh Dibelain buat PPKM Waduh, makasih Mbak Kiki Demi Wih, gitu Untuk episode kali ini Kita ngebahas apa nih Mbak Enaknya Mbak? Pelet Mbak Waduh Pelet Lagi apa namanya lagi rame nih Boleh, boleh Pelet Jadi Pengalaman apa nih Mbak? Mau dibagiin ke gosor-gosor di rumah Mengenai ilmu pelet Ada nggak sih sebenarnya Misalkan gitu Mbak, gue mau melet lo gitu Bisa apa nggak Ini maksudnya mau dikasih kisih-kisihnya tipsnya gimana supaya bisa melet lo Sambil menyelam minum air gitu maksudnya Jadi ilmu pelet tuh ada apa nggak atau misalkan hanya ada ritual apa, terus apa sih namanya amalan-amalan atau apa Ini langsung ditembak nih Oke Iya dong Aduh, jadi nggak enak Jadi gini Biasanya kalau pelet itu kan barengannya pelet, susuk, terus abis itu Itu kan lebih untuk apa ya Pengasian, terus untuk pemikat Supaya kelihatan nampak auranya tuh lebih berbeda Keluar Orang yang biasa bisa jadi jauh lebih menarik Padahal belum tentu sudut pandang dari satu orang, orang yang lainnya itu bakal ngeliatnya juga begitu Tapi dibedain kalau pelet tuh lebih khusus sih mas Ini sepengetahuan aku ya, sependek pemahaman aku Jadi kalau pelet itu lebih khusus Misalnya nih, gue demen sama lu mas Waduh, ini laki-laki yang gue pingin dari dulu nih Tipenya banget gitu, misalnya Terus abis itu gimana nih caranya gue dapetin lu gitu kan Akhirnya yaudah Akhirnya khusus karena emang lu tujuannya, lu subyeknya Jadi gue pasang pelet, gue kirim pelet supaya gimana caranya Yang gak suka itu jadi kepikiran terus gitu loh Jadi emang sistemnya itu adalah membuat orang itu yang gak demen Biasa aja jadi yang kebayang-bayang terus Jadi mau ngapain keinget orang itu Terus lagi ngapain yang biasanya tuh dia gak ngerasa apa-apa jadi tertarik Ngeliatnya jadi jauh lebih cantik, lebih ganteng Pokoknya gimana caranya dia memenuhi kepala terus Itu kalo pelet Terus kalo susuk itu, kalo pelet itu dia lebih apa ya Eksternal jadi pake media itu yang di luar Kalo susuk itu kan memasukkan ke dalam badan Ke anggota tubuh Jadi ada bagian-bagian tubuh tertentu yang memang sengaja itu dipasangi Supaya lebih bercahaya, lebih menarik, lebih bisa memikat orang Jadi lebih general kalo susuk ke semua orang Tapi kalo pelet itu emang khusus Jadi siapa yang gue tuju nih Jadi maksudnya terus atau siapa gitu Jadi emang ya orang itu aja gitu yang jadi sasarannya gitu Nah, berhubung pelet itu tertuju misalkan Misalnya gue mau melet lu nih Gue harus apa nih yang gue Gue lalu terus ya Yang disediakan Biasanya kan ada kayak satu lay rambut atau apa Nama lengkap, foto atau itu tuh ada bener Ini pelet ya Biasanya kalo pelet itu sekarang lebih canggih ya mas Jadi gak perlu rambut, gak perlu media apa Jadi kita dateng memang khusus ke orang yang bisa untuk melakukan itu Tinggal nyebut nih orangnya gitu Malah terkadang tanpa kita tunjukin wajah fotonya atau apa Nyebut nama aja udah langsung bisa connect gitu loh Karena tadi kita pake media jin Jadi jin tuh kan gak perlu terlalu detail ya Oke rumahnya di alamat ini, RT-nya ini, RW-nya ini Terus dari gangnya itu nanti ancir-ancirnya bilang kan gak perlu spesifik itu Jadi tinggal nyebutin nama, itu langsung bekerja Nah kalo nama tuh biasanya kan ada pake bin atau binti itu Sekarang sih udah gak terlalu spesifik kayak gitu Tinggal nyebut nama atau kalo emang foto ya itu biasanya lebih bisa langsung sih Itu gak perlu spesifik, masih harus rambut, masih harus dia punya barang apa yang biasa dipake Terus kadang-kadang kalo terlalu kita sering liat di TV, film gitu Jadi agak-gak dilebai-lebaiin gitu Nah tadi kan Mbak Kiki bilang zaman sekarang Berarti ada perbedaan yang dulu, samain dulu sama sekarang Entah itu media atau cara, apa namanya, ritual atau apanya tuh bedanya dimana itu Mbak? Ini apa dulu nih? Pelet, masih pellet ya? Masih pellet Eee... Sebetulnya sih kalo ritual mungkin lebih bergeser ya sekarang Cuman kalo media tetep, medianya tuh tetep pasti kita menggunakan mereka yang tak kaset mata kolongan jin itu Karena pasti harus pake mereka gitu kan Jadi begitu kita nyebut namanya, terus itu langsung sama si orang yang kita minta tolong ini Dia langsung oke, soal ritual dan tata carap beda-beda ya masing-masing orang-orang pelakunya itu Mereka juga punya ini sendiri-sendiri Karena kembali lagi, tergantung dari MOU atau perjanjian dari masing-masing pelaku itu Sama, sama mereka-mereka yang ngikut sama dia gitu Oke Jadi ya kalo dibilang bergeser sih mungkin kalo dulu lebih dibilang Karena orang dulu tuh apa ya mas, ritual, bukan ritual sih, kayak ngelakoninya tuh lebih dibanding yang sekarang-sekarang ini sih ya Jadi kalo dulu sih mungkin nggak butuh waktu lama atau nggak butuh detail yang ribet gitu Jadi ya mungkin bergesernya di itunya aja sih Nah dari Mbak Kiki sendiri pernah nggak Mbak punya pengalaman kayak misalkan Aduh temen gue nih kayaknya kepelet nih Bisa kita ini nggak sih Mbak? Kita apa namanya istilahnya obatin ya? Mungkin lebih ke ciri-ciri ya Ciri-ciri sih biasanya kalo orang yang kepelet itu dia, dia nggak, intinya dia tiap hari tuh mau ngapa-ngapain setiap saat tuh yang diinget orang itu mulu Jadi kayak gimana sih kalo merasuk kepikiran ke hati jadi mau ngapa-ngapain keinget dia Maksudnya beda dengan kalo kita lagi dalam fase naksir-naksiran atau jatuh cinta tapi ini beda karena kayak kebayang-bayang terus mau ngapain Jadi dia tuh lewat terus seliweran terus di pikiran, di kepala, di hati Terus jadi yang apa ya, jadi yang nggak fokus terus biasanya itu berawal dari memang dia nggak ada perasaan apa-apa Terus tiba-tiba jadi yang kayak ketarik terus kebayang-bayang terus, keinget-inget terus Fokusnya jadi ke orang itu, terus berarti itu udah nggak beres biasanya sih gitu Jadi kayak ketarik terus gitu loh Berang ketemu orangnya emang kena pelet parah gitu Mbak? Ketemu... Ketemu atau jangan-jangan saya ya Mbak? Ya Mbak ya? Korban? Atau pelaku? Itu apa? Enggak Ketemu orangnya sih lupa ya, belum pernah Cuman sih beberapa ada yang kayak DM terus kok begini, 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 begini gitu Tapi kalo ketemu langsung sih belum pernah Biasanya kalo dengan menyebutin ciri-cirinya begini yang kamu rasain apa ini itu Itu biasanya bisa langsung ditarik kesimpulan biasanya Biasanya gitu Nah itu yang tadi Mbak Kiki rasain tuh Mbak Kiki korban kah? Enggak itu biasanya Biasanya dirasain sama orang yang kena pelet itu seperti itu Kebanyakan Nah kalo kita lanjut lagi ke susuk kan Susuk tadi kan kayak misalkan ada tuh temen gue masukin ke bibir Biar katanya kalo apapun atasannya kalo kita ngomong sama atasan tuh ikut, nurut Itu apa sih Mbak yang ditanem di badan kita? Macem-macem sih kalo itu sih pake media Medianya pasti benda biasanya Itu ada berlian tergantung Jadi kayak kita tuh tergantung Apa sih istilahnya kayak mahar Jadi tergantung maharnya berapa Semakin tinggi semakin gede mahar yang diperjual belikan Itu biasanya medianya juga ada tingkatannya gitu Ada berlian, ada yang emas, ada yang cuma jarum Ya biasanya sih itu Karena kan emang yang kecil-kecil itu kan yang bisa masuk ke badan gitu Kalo di luar itu kan agak susah juga ya cara masukinnya gimana Apa itu Mbak susuk Mbak? Hah? Susuk tuh jenisnya apa itu? Maksudnya jenis? Kayak misalkan bibir buat Macem-macem pokoknya gimana caranya supaya orang tuh nurut Supaya tunduk Supaya manut kalo isinya Jawa Terus supaya ngikut apa yang kita mau Selain itu ada jenis lain Mbak? Kayak buat orang apa namanya? Buat orang tunduk ke kita Buat orang apa? Buat tunduk ke kita kan itu tadi Iya, lebih ke pemikat sih Pemikat aja Pengasihan Usaha berarti masuknya apa kalo misalnya kita penglaris Itu kan sama juga Kalo penglaris beda Itu kan lebih ke bidang usahanya Kalo susuk kan lebih ke hubungan kita sama manusia Gimana caranya supaya Gimana kalo setiap tender gue berhasil nih Ada yang naruh pemikat tuh Naruh susuk Supaya orang tuh Sama dia tuh jadi Yaudah, yaudah, yaudah Yaudah, yaudah Yaudah, yaudah Gitu Itu lebih general Kalo misalkan Apa yang kita pengen udah tercapai tuh Biasanya kita di Perjanjian sama Makhluk halusnya tuh Apa sih Mbak? Itu beda lagi ya Mas Maksudnya kalo susuk itu kan kita pasti pake Perantara Orang yang memang bisa melakukan itu Dan memang Dan memang Dia Dia bidangnya Di bagian itu gitu Jadi kayak maksudnya Dukun Ahli spiritual gitu Nah Biasanya mereka hubungannya sama si Sama si Dukun Sama si ahli spiritual itu Nah Urusan MOU dan perjanjian itu Adalah urusannya Dukun Sama Ininya dia Istilahnya kayak ingon-ingonnya dia Pasukannya dia Gitu Orang itu ya lebih kepada Itu ya sama si Dukun Sama orang yang masang itu Gitu Cuman kadang-kadang Kita tuh suka lupa Kalo kita masang-masang Atau naruh Barang-barang Benda-benda ke badan Kadang kan 10 tahun lewat 15 tahun 20 tahun Itu nanti biasanya Kasian ketika Pas udah gak ada Karena beberapa kali Aku pernah Tau Beberapa kali juga pernah Pernah lihat Dan Gak mau bilang bantu Karena aku gak bisa Jadi Itu karena mungkin Mereka udah lupa Termakan waktu Terus usia Jadi Kadang lupa kalo Oh iya dulu waktu muda Gua pernah pasang ini ya Oh waktu muda Gua ini ya Gitu Jadi Gitu pas Mau menjelang sakaratul mau Itu susah Biasanya Nah itu katanya Sudah sudah Apa namanya Misalkan Mbak Kiki yang Yang nanem Susuk Ke gua Harus Mbak Kiki juga Apa Hmm Gak juga Kan ada mitos yang kayak gitu Gak juga Gak juga Siap Ya Gak harus orang itu juga Yang lepas gitu Gak juga Tergantung Berarti emang Tapi bener ya Kalo mitos yang emang Orang udah mau Ajalnya Kalo emang itu Belum kelepas Emang agak susah Kayak ditahan gitu ya Pasti Itu akan Kayak Kayak Narik Menghambat kita Untuk 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 Lepas menuju jalan Pulang Nah Kalo orang yang Ini kejauhan ya Harus deket ya Kalo kasat mata itu keliatan gak sih Orang pake susuk apa engga Kalo anak-anak yang bisa Mesti bisa ngeliat Warna Warna auranya beda Terus Biasanya bisa Tapi kalo Yang biasa-biasa Kayak aku ya Gak bisa Gak bisa tau Tapi paling Yang bisa diliat adalah Menurut Menurut Si A Ah biasa aja Kok dia bisa sampe segitu Tergila-gilanya sih Kok sampe dia kesengsemnya Banget-banget gitu Apa sih gitu Menurut Si C Tapi dia cantik banget Puset Gila Gue Tapi kalo Karena Biasanya susu itu Dia Menarik pada Ya emang general sih Cuman Lebih kepada Siapa yang di hatinya itu Kayaknya gue pengen Ini Pengen bikin orang ini tunduk Kok gue pengen jadi Lebih Ininya kesitu Soalnya beda-beda tipis ya gak? Nama pelet Iya kok Iya kalo pelet kan lebih Kayak merasuk Merasuk Jadi merasuk bener-bener Kepikiran sama hati Kalo ini sih engga Karena kita nampak ngeliatnya kayak Kok beda banget ini Berubah ya Ya kok Auranya ini banget Ya ampun ya Lebih gitu Tapi gak yang sampe merasuk Kepikiran sama hati Kalo Pernah denger tuh Bulu Buluk rindu Nah itu Pelet masuknya Itu Lebih ke Bisa dipake pelet juga Bisa dipake pelet Terus Bisa jadi kayak Pemikat Dan pengasian Jadi orang tuh jadi gak tegaan Jadi gampang yang Ibat Jatuh hati Gitu tuh bisa juga Nah pelet Biasanya medianya tuh apa Itu makhluk Itu pake makhluk Jadi makhluk itu dikirim Terus gimana dia merasuki kita Terus Bukan merasuk-masuk ya Tapi ya Gimana caranya supaya Keinget 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 Disebut Mbak Gue pengen spesifik Lebih detil lagi Kalo misalkan Orang awam Atau orang yang mau melet orang tuh Tahapan itu biasanya apa sih Mbak? Kalo orang awam pasti gak bisa Karena memang harus Orang yang memang Ahli di bidang Bisa bukan ahli Bisa dan biasa untuk Melakukan itu Jadi lebih kayak Profesi Emang dia kerjaannya begitu Tapi kalo orang awam nih kayak Gue gitu Terus ada orang dateng Gue demen banget temani orang Gimana aja Kaya sepede tertarik sama gue Gitu Abis itu Gak bisa Emang harus dateng ke orang yang Khusus Yang spesial Emang yang Dia profesinya emang melakukan itu Gitu Dan biasanya maharnya gak aneh-aneh Hah? Maharnya gak aneh-aneh biasanya Biasanya sih kalo Susuk Pelet Itu Duit sih Soal mahar aneh-aneh tuh Adalah Si pelaku itu Pelaku profesi itu Dengan Pesuruh-pesuruhnya Itu Itu urusannya dia Itu jadi kayak Dia masih harus Nyiapin Ayam lah Cemani lah Atau Kembang Tergantung Tergantung Tingkat Kesulitannya Terus Tergantung Dari Seberapa kuat orang ini yang mau dipelet Jadi Semakin orang ini Semakin orang ini kuat Ya Biasanya Itu Lebih berat Berarti Jadi Mahar ada tingkat-tingkatannya dong mbak Hmm Kebanyakan sih sekarang duit sih Lebih ke duit Pokoknya Ngasihnya sekian Atau apa ya Biasanya gitu Jadi gak ada yang mereka harus Nyiapin khusus Kalo itu lebih kesantet Guna-guna Itu pake mahar khusus Selain duit Berarti Nominal tergantung si dukun itu Iya Meminta misalkan Si A Oh ini mah cuma 500 Misalkan Iya Tergantung Oh ini mas juta Oh ini agak susah nih 10 juta Betul Berarti kita gak tau dong Misalnya kita Tempat dukun Yang tau tingkat kesulahannya kan Si dukun itu kan Kita udah ngikut aja udah Kan kita tau beres pokoknya Gimana caranya supaya dia demen sama gua gitu Gimana caranya supaya proyek-proyek Gua Lolos Terus dia ngikut Apa yang Gua omongin gitu Biasanya gitu Jadi emang dukunnya yang ngatur Nah Kalo misalkan kita nih Di sekitaran kita Ada yang Kena tuh mbak Apa mah yang harus kita Tindakan Yang harus kita lakuin tuh Sebetulnya sih Hal-hal yang metafisika Hal-hal goyip Itu sebetulnya Bukan bilang gampang Bukan gampang ya Bukan berarti Menganggap Remeh Dan Menganggap enteng Engga sih Sebetulnya Hal-hal gitu itu gak berlaku Buat orang yang cuek Yang orangnya bodoh amat Itu lu mau disantep Berapa kali Mau diguna-guna Tapi kalo lu bodoh amat Ini maksudnya Apa sih gua gak terlalu ambil pusing Jadi orang yang cuek Cuek sama gak percaya Sama gak sih mbak Bisa Hampir sama Memang Bersama Itu akan Susah Beda dengan orang yang Kadar apa ya Kadar hatinya itu Gampang diombang ambing Terus mudah galau Terus Kayak Kayak Apa ya Kayak gak Jejek Gak Mantep Gimana sih kalo jejek itu kita berdirinya Teguh gitu kan Jadi mau digoyang-goyang kemana Itu Itu susah Itu orang gak akan gampang Jadi Setelah kalo preventif sih Lebih ke Satu sih ya Tingkatin ibadah Itu sih klise Tapi ya emang Ini Nomor satu yang utama Ibadah Ditingkatin Terus Abis itu Jadi orang Ya Yaudah gak usah terlalu Aduh Gue kok berasa kayak gini Jangan gak Gue disantai nih Gue kok jadi gini Bodo amat aja Lo cewek aja Tapi ketika ada yang Memang bener-bener kita ngeliat Kok ini orang jadi Ini Perasaan dia biasanya gak kayak gini nih Kok jadi aneh ya Kok Bawaannya pengen Ketemu Terus Bawaannya pengen ngontak Terus Bawaannya pengen gimana Jadi Membayang dia terus Kalo ada Orang di sekitar kita Yang Seperti itu ya Kalo Kita awam gitu Mau Mau Ngobatin Atau apa juga agak-agak Susah ya Mesti harus Orang yang paham Dan ngerti Gitu Paling gampang sih Gimana caranya ya Bikin dia untuk Gak fokus terhadap Poin itu Jadi Dialihkan Terus Yaudah Kembali aja ke ibadah Udah itu aja Ntar semakin di alihkan Diniin Bisa Akan luntur dengan sendirinya Akan Nggak usah terlalu di Anggap serius Gampang-gampang Susah berarti ya Mbak Bodo amat Bodo amat Bodo amat Gitu sih Berarti Balik ke susuk tadi Mbak Kan tadi Mbak Kiki bilang Bisa siapa aja yang ngeluarin Atau orang yang bisa Bener-bener bisa Ngelarin itu Maksudnya yang bisa dan paham Soal ini ya Nggak harus ke profesi yang A yang kita datangin pertama Gitu Nggak harus ya Bisa Mbak Mbak Ini Di tahun 2022 nih Mbak Masih banyak ya sih Mbak Yang Mau pakai pelet atau susuk gitu Sekarang Banyak Banyak banget Banyak Banyak Berat Bergeser Dari dulu Banyak Berarti Si Dukun ini juga Makin Merambah dong Merajalela dong Karena Kembali lagi ya Maksudnya Sekarang tuh kan Lebih Orang Nggak mau Susah Nggak mau Repot Nggak mau Berjuang dari bawah Maunya serba Gampang Jadi Sependek Orang-orangnya tuh Masih punya mindset yang seperti itu Ya makin banyak Banyak Instan banyak banget ya Pengen instan ya Nggak berkurang Maksudnya Dianggapnya karena udah Sekarang udah jamannya lebih begini Orang-orang lebih banyak yang nggak percaya Enggak Banyak Masih banyak Masih banyak ya Seberapa Nempel sih Kalau misalnya kita mau melet seseorang tuh Di tubuh korban tuh Maksudnya seberapa nempel itu Jangka waktu Jangka waktu sama Apa ya Kadarnya Kadarnya itu Kalau Itu ada jangka waktu Nggak bisa bertahan seumur hidup gitu Oke Dan pada masa-masa tertentu Gue memang Dia kalau mau Mening Apa ya Kayak Meningkatkan lagi Itu kan mesti harus diisi lagi Dia mesti harus datang ke Orang Si dukun itu Yang profesi si dukun itu Dia harus datang ke situ lagi Untuk diisi lagi Diindingin lagi gitu Jadi nggak akan Selama Sampai seumur hidup tuh Nggak Nggak akan selama itu Berarti Ya dukunnya juga nggak mau rugi lah Maksudnya Gila aja Lu datang ke gue Tahun 99 nih Ngasih 5 juta Terus sampai 2 ribu nanti Nggak mau Dia juga pastinya kan Karena dia juga Mesti harus ngasih bayaran Ke Makhluk Ke jin Yang dipekerjakan itu kan Itu Biasanya apa sih mbak Ke Apa namanya ya Bentuknya Ke Ke pekerja-pekerja itu Bentuknya Biasanya macem-macem Biasanya kalo pemikat Pengasian itu Bentuknya Peri 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 Ada Nanti coba browsing Googling Peri emang Peri Itu kita keliatan jadi lebih Lebih Apa ya Lebih 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 keliatan Menyenangkan aja Kalo dilihat Terus tapi kalo yang pelet tuh Biasanya ada yang Bentuk Kepala Kepala Tapi badannya manusia Terus ada Terus ada Macem-macem sih Tapi sih yang Yang modelannya begitu-begitu Bentuk-bentuknya Yang paling serma mbak Nggak ada sih Nggak ada Nggak ada Itu tadi Kepala Badan manusia Kepalanya Badannya manusia Itu juga pernah ada Terusnya kalo pelet-pelet tuh Modelnya gitu Atau Kalo buto tuh kebanyakan Lebih ke Santet mungkin Kesugian Kalo buto tuh Biasanya itu Terus Gendruwo Itu Pelet juga Terus Tapi Kebanyakan sih Yang makhluk Yang makhluk Nah dari Si dukun itu Kompensasi ke Si makhluk-makhluk itu biasa Iya Makanya tergantung tingkat kesulitannya yang tadi Semakin orang ini sulit untuk ditundukkan Itu Dia pasti bayarannya minta Lebih gitu Nggak cuma sekedar Darah Binatang Ayam lah Atau mungkin Darah Domba Darah sapi Atau Yang lebih gede-gede-gede-gede-gede-gede-gede Gitu Tergantung kadar tingkat kesulitannya Berarti udah Kalo udah requestnya aneh-aneh tuh Berarti Kalo orangnya emang Susah maksudnya Ini orang lempeng Terus susah ditundukkan Biasanya Dia juga minta Yang lebih Gitu Berarti Pelet sama susuk Biasanya satu orang Bisa atau Beda-beda Keterampilannya tuh Biasanya sekarang tuh Lebih Lebih general ya Kalo biasanya Bisa santet Dia pasti bisa Pasang susu Dia bisa melet juga Gitu Kan santet tuh Tingkatannya lebih kayak Lebih susah Karena Ibaratnya mau dibikin Berbaring Atau nyawa Kalo dibikin berbaring Lo udah gak bisa ngapa-ngapain kan Jadi emang Emang tujuannya pasti nyawa kan Diambil nyawanya kan Jadi Kalo Bisa itu Ya pasti dia bisa ngelakuin Pelet Dan yang lain-lain Pasti bisa tuh ya Biasanya gitu Biasanya Mbak Biasanya kan Alak milenial tuh Kayak misalkan Apa ya Kayak biasa-biasanya SPG Atau SPG Itu pun mobil Atau motor itu Biasanya Pake susuk gitu Ayo Hmm Kalo Pertanyaannya Dirubah Kira-kira Profesi apa Yang Yang kebanyakan Pake atau Menggunakan susuk Itu aja ya Mayoritas ya Macem-macem sih Mulai dari Biduan SPG juga ada Terus Peragawati yang baru-baru Mulai Meniti karir Itu juga bisa Banyak Terus Ke Pekerja-pekerja yang emang dia Merasa gak Percaya dengan Kemampuannya Terus dia merasa bahwa Kayak gue butuh Butuh sesuatu yang bisa mendukung pekerjaan gue nih di luar skill gitu Itu juga Ada Penyanyi sih pake kok Penyanyi? Ada Penyanyi berarti buat mic artis juga ada Banyak artis ya? Iya pake Bisa keliatan mbak? Kalo aku kan gak bisa ngeliat Cuman pasti keliatan Biasanya keliatan dari Auranya Kok dia emang bener-bener Dia bersih atau Dia emang pake Kan biar supaya Kalo tampil di TV Keliatan Ini kok Di TV keliatan beda ya Kok ini ya Kok ini ya Diliatnya Nampak Beda dari yang Lain-lainnya Temen-temen sejawat Rekan-rekan yang lain tuh biasanya Untuk mendompleng popularitasnya dia Untuk bukan mendompleng Untuk meningkatkan popularitasnya dia Ada yang pake juga Nah perbandingan Cowok sama cewek tuh Lebih banyak mana mbak? Cowok dipasang Masuk juga ada Tapi biasanya cowok itu lebih ke Media Benda Dipake Entah gelang Entah bentuknya Pake tas bi apa Dipake gelang Terus di dompet Itu Ada Kalo cowok Itu masuknya apa mbak? Itu Bukan susuk ya? Pemikat Nah pengasian Itu Itu ada Jadi emang Dari benda itu emang udah diisi dulu Terus Abis itu Dia bekerja secara otomatis Jadi Siapa yang kita bayangkan Siapa yang kita mau Dia langsung bekerja Gitu Tapi biasanya Yang gini-gini tuh Gak sembarangan Dukun Dan Orang yang ngakunya pintar Itu bisa Ngasih gitu Biasanya tuh Mereka yang punya Kedekatan Emosional dengan seorang Yang kita anggap kayak Ini guru Ini Yang Yang gue iniin Terus yaudah ini gue pegangan kamu Tapi sebetulnya Itu ada Di dalam itu ada Kalau istilahnya kan itu Dititipin tuh Mbak Misalkan Dikasih Dikasih Dompet, gelang, sabuk Terus atau apa Betul Itu katanya Mitosnya Kalau dibawa ke Masukawar mandi Luntur Harus dilepas Kan ngomongnya harus dilepas Karena kan sebelumnya itu Di Di tempat-tempat yang Enggak bersih Atau enggak ini harus Ditaruh dulu Gitu Ya sebetulnya Kalau dibilang Itu ya Enggak juga sih Toh juga media yang dipakai juga Mereka-mereka juga Tempatnya kan juga Dari tempat-tempat yang Gitu juga Berarti Enggak ngaruh ya Mbak Oke Mbak Kita tadi udah ngobrol panjang Mengenai pelet sama Susuk Selama-lama Nanti kita undang lagi Mbak Gigi Mbak Konklusinya apa nih Mbak nih Jadi kesimpulan buat Anak-anak Millenial Tahun 2022 Tentang pelet dan susuk Sebaiknya Gimana Mbak Yang satu Enggak usah bermain Emang gitu-gitu Anda Enggak usah gitu Maksudnya Buat apa gitu Jadi ya Kalau mau Menuju tangga Itu kan emang kita harus Mulai dari step yang paling bawah Ya Naik yang tingkatan 2 3 Emang harus mau kerja keras Enggak ada sesuatu kesuksesan tuh yang bisa didapatkan dengan instan Apalagi Menggunakan media begitu-begitu Sudah Udah Jalanin aja gitu Karena Bagaimanapun Usaha gak akan mengkhianati hasil Yang pasti Terus kedua Jadi gak usah Terkesima dengan hal-hal itu gitu Karena Hal-hal kayak gitu tuh Kita berhubungan dengan hal-hal gitu Pasti Ada risiko Itu pasti ada risiko Ya mungkin nanti Entah kapan Kita akan tuai gitu Terus Preventifnya adalah Gimana caranya Supaya kita gak gampang Kena Dipelet Atau Ini sama orang Ya jadi orang Yang bodo amat lah Coek aja udah Terus Jangan gampang Mudah Ini sama angan-angan Jadi ya udah Kalau udah sekalinya ajak Tatak Ya udah tatak Kalau saya gampang Kebawa sini Kebawa sana gitu Terus Tingkatin ibadah udah itu aja Itu yang paling penting Banyak-banyak beribadah Itu dia episode Kita kali ini Bareng Mbak Kiki Ngebahas tentang Pelet sama Susuk Buat goster-goster di rumah Jangan sampai ketinggalan Di episode-episode PPKM berikutnya Tentunya dengan Tema-tema yang berbeda Oke Goster di rumah Sampai ketemu di episode PPKM berikutnya Jangan pernah dengerin Podcast ini Sendirian Tema-tema 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 Tema-tema